Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata kabar tantangan Kesultanan Banten sudah menyebar masif di Jagad Nusantara Bahwa pasca debat nasab nantinya antara Kiai Haji Imaduddin Usman Dengan perwakilan Bakalawi telah membuat keder Bakalawi dan mungkin dinya Karena sekalian ada rencana tantangan atau ajakan terbuka dari pemangku Kesultanan Banten Untuk mengakhiri segala polemik dan opini yang berusaha dikaburkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Ada pun tentang tantangan ya Tantangan itu adalah mengajak kepada Ketua Robito Alawiyah sebagai representasi puncak dari Bakalawi Imigran Yaman yang mengeklaim keturunan Nabi SAW agar berani maju isbat dan ke nakobah Jordan Yang juga menerapkan metode tes DNA Bahkan kalau tidak sanggup membiayainya akan dibiayai gratis saudara Dimana nanti akan didokumentasikan semua kegiatan tersebut Dari sejak keberangkatan hingga kedatangan kembali ke tanah air Dan dalam kegiatan tersebut akan diawasi beberapa nakib dari sejumlah negara Yang ada hubungannya dengan klaim Bakalawi sebagai keturunan Nabi Terutama nakib Iraq Karena diklaim bahwa Syed Ahmad bin Isa Arumi Al-Husayni adalah Katanya hijrah dari Iraq ke Hadramut Yaman Ya kita tunggu sampai kapan pihak Bakalawi berani maju debat Dan sekaligus nanti setelah debat akan dihimbau Terbuka tantangan dari Kesultanan Banten tersebut Public dan khususnya umat Islam di Nusantara Menunggu tentang kejelasan klaim yang sudah lama dikembangkan pihak Bakalawi ini Padahal mereka tidak pernah bisa menunjukkan isbat dari negara Negara Timur Tengah sebagai asal datuknya Melainkan hanya isbat sepihak dan lokal di Jakarta saja saudara Demikian perlu menjadi jelas bagi semua pihak Dan tolong ya dibantu Untuk semua umat muslim harus mendukung Untuk mencari kebenaran Untuk memberikan kepastian kebenaran Dari semua ini polemik yang sudah rame Diperbincangkan masyarakat wabil khususnya adalah umat muslim Ya pokoknya semangat untuk RA Dan semangat untuk dari Kesultanan Banten Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!